Oke kita mulai aja sambil menunggu teman-teman yang lain juga bertahap join Jadi biar efisiensi waktu ya dan tidak mubazir waktunya Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua teman-teman jalan sarjana ilmu komputer unsia Gimana pertemuan ke-7 atau sudah minggu ke-7 Perkulian yang aman, lancar Terasa minggu depan sudah UTS ya Aman Pak, lancar Lumayan lancar, kenapa lumayan ini? Kok nggak lancar banget? Minggu depan kita sudah masuk UTS, pekan UTS, pekan ujian tengah semester Dimana pekan UTS itu berlangsung serentak untuk seluruh mata kuliah ya Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya atau sampai misinformasinya mengenai UTS ini Nah untuk UTS durasinya itu 2 minggu Dari mulai minggu depan itu di tanggal 20 sampai dengan tanggal 2 Juni Jadi teman-teman itu UTS durasinya 2 minggu untuk seluruh mata kuliah Nah nanti soal UTSnya beragam tuh termasuk soal UTS untuk pemrograman web 1 ini ya Oke untuk hari ini kita ngebahas materinya tentang list Sudah ada modulnya, sudah ada video pembelajarannya Tinggal praktikum atau simulasinya yang teman-teman harus coba atau simulasi secara mandiri ya Oke ini sebentar Kita coba share screen dulu sebentar Sulat jalan Itu sulat jalan itu satu bulan itu bisa 60 sampai 70 sulat jalan Siapa nih? Eh bukan 60 500 anjir Boleh di-mute dulu ya Sudah saya-mute, sudah aman Oke, nah Ngomongin masalah perkuliahan Ada tugas satu ya Ada tugas satu yang sudah saya share Sudah saya share di sesi kelima Dan itu durasinya ditunggu sampai dengan 19 Mei 2024 Hari Minggu Jam 23.59 Nah ini sekedar informasi Sebelum kita masuk materi Sorry saya selat dulu dengan tugas ini Jadi mengingatkan untuk teman-teman yang lain Mungkin ada yang belum ngumpulin tugasnya Ditunggu sampai dengan Minggu 19 Mei 2024 Jam 23.59 Jangan sampai lewat ya Nah terus dari kelas 201 Dari total peserta 60 Serta Itu yang mengumpulkan baru Berapa nih Tadi Sekitar 52 ya Jadi yang mengumpulkan 52 peserta Dari total 60 Untuk kelas IT201 Untuk kelas IT204 Dari 51 peserta Atau mahasiswa Yang baru mengumpulkan 37 Oke Tadi IT204 Nah sekarang IT205 Dari 53 peserta Atau mahasiswa Yang mengumpulkan baru 35 Jadi yang belum mengumpulkan Ditunggu sampai dengan Minggu 19 Mei 2024 Jam 23.59 Oke kita ke materi hari ini Tentang Apa materinya tentang Sorry Materi hari ini Atau materi di Minggu ke-7 Sesi ke-7 adalah List Nah jadi teman-teman sudah di-share modul Nah ini modulnya Tinggal di-download Dibaca Terus disimulasikan Kalau ada prakteknya Ada video pembelajarannya juga Contoh Tinggal diikuti Dan kalau kurang referensinya Ini masih banyak nih Kayak misalkan di W3 School Di W3 School kita akses HTML Ada contoh list Nah ini ya Ada banyak nih Ada list Ada un-order list Order list Dan other list Oke ini contoh yang un-order Nah ini contoh Order Jadi list itu secara umum Sebenarnya ada dua aja sih sebenarnya ya Yang un-order sama order Yang membedakan apa Kalau order itu Biasanya ada urutannya Dari mulai terkecil Sampai terbesar Biasanya seperti itu ya Atau startnya dari keberapa Itu bisa kita custom Yang membedakan Tadi selain Ada urutannya Terus Juga simbolnya Biasanya kalau order list ini Disimbolkan dengan karakter-karakter Yang tadi fungsinya Untuk mengurutkan Dari 1, 2, 3, 4 A, B, C, D Dan seterusnya Yang un-order Biasanya menggunakan Simbol-simbol Tertentu Kayak misalkan Dot Atau strip Atau kotak Atau yang lainnya Kayak misalkan Kalau kita lihat Un-order list Nah ini ada beberapa Style Atau properti Yang biasa kita pakai Untuk un-order list Simbol-simbolnya Berupa Di sini masuk ke dalam Value-nya ya Atau ke style-nya nih Jadi style-nya ada This Ini seperti Belet Atau defaultnya Seperti itu Seperti lingkaran Kecil Terus ada circle Ada square Ada none Nah kalau misalkan Teman-teman mau lihat Contohnya Kayak misalkan This This yang seperti ini Dot kecil Seperti itu ya Yang Bocor suaranya Boleh tolong Di mute dong Siapa nih Mbak Tia Suaranya bocor Si bantu mute deh Gila man Nah ini contoh Yang Pakainya Style-nya adalah This Nah untuk menggunakan Style ini teman-teman Masukkan Atribute style Lalu value-nya adalah List style Tipenya This Nah ini contoh yang This Lalu ada contoh yang Circle Circle ini seperti This Tapi dia Tengahnya ini Bolong ya Jadi lingkaran Tidak full Hitam Tidak dotnya Full hitam Tapi tengahnya ini Transparan Ini yang contoh Circle Untuk style Lalu ada square Nah square ini Yang kotak Hitam seperti ini Lalu ada lagi Yang contohnya Example-nya disini None Kalau none ini Tidak ada simbolnya Sama sekali Jadi hanya Dilistkan Biasa saja Nah Lalu ada juga Kalau misalkan Kita membuat Nested list Jadi nested list ini List di dalam list Contohnya Misal seperti ini Nah kalau teman-teman Lihat Ini ada list di dalam list Pada list T Atau T Dimana Ada lagi list Di dalam list T ini Atau T ini Black T sama green T Cara buatnya seperti apa Cara buatnya adalah Teman-teman membuat lagi Sintag Tag buka tutup Untuk unorder list Di dalam sebuah list Contoh kita mau membuat Sebuah list Di List di dalam list Dalam list Nah kita buat lagi Di sini sintagnya Atau contoh lagi Kalau misalkan copy Ya di copy ini Kita mau bikin list lagi nih Tipenya unorder list Atau nanti saya contohin Yang order list Kita buka juga Tadi sintag Tag buka Terus lalu tag tutup Nah terus kita Buat listnya Pakai li Nah contoh Kopinya Arabica Contohnya Lalu ada satu lagi Robusta Nah begitu di run Nanti akan ada list Di dalam list Dari list copy Lalu ada List lagi di dalam list copy Contohnya Arabica dan Robusta Terus kalau misalkan Mau di combine Dengan Yang order list Bisa Contoh kalau misalkan Kita mau Akses order list Nah contohnya Kan yang seperti ini ya Tag buka tutupnya Adalah OL Nah kita pakai Yang tipe default aja Pakai tipe 1 Di sini misalkan Kita contohkan Kita mau bikin list Di dalam list Untuk list milk Nah kita Buat sintak buka tutup Untuk order list Contoh seperti ini Lalu di dalamnya ada Misalkan vanilla Terus Coklat Nah Nanti akan muncul Seperti itu Terus mau dibikin lagi Ada lagi Ya bisa aja Misalkan nanti kita Mau pakai tipenya Contoh ini Saya copy aja lah ya Ketiknya Mager Saya copy ini Tapi ini letaknya adalah Di dalam list vanilla Contoh seperti ini Jadi dalam list vanilla Ada lagi listnya lagi Nah contoh seperti ini Nah ini namanya Nested list Nested list ya Terus untuk list Yang jenisnya Lain-lainnya lagi Ini banyak banget Termasuk Kalau misalkan teman-teman Mau masukkan Atau sisipkan CSS Contoh untuk Kita lihat yang Unorder list Ada horizontal list Dengan CSS Dimana disini CSS nya Style nya Untuk nanti Ada tag UL Disini diatur List style Tipenya Non Margin 0 Padding 0 Overflow nya Hidden Background nya Ini ada background nya Nanti cek aja Ini hexanya apa Terus nanti untuk Li nya Atau isiannya Value dalam list nya Itu dibuat Float dengan Float left Waduh ada yang bocor lagi Siapa ya Tolong dong Di mute Kalau yang suaranya bocor Nah ini mas jauh hari Oke Sudah saya mute Sudah terdengar Kayaknya Tadi sampai dengan Untuk Isian list nya Atau daftar list nya Yang ditandakan dengan Tag li Itu di setting Float nya left Terus nanti Untuk setiap Disini contohnya Ada atribut lagi Kalau ada atribut Sorry Property atau atribut A Dimana ini untuk link Itu nanti dia Setting lagi Ada CSS display block Color white Jadi nanti tampil Text nya white Text align nya center Text nya nanti ada di tengah Untuk alignment nya Ada padding Atau jaraknya 16 pixel Disini settingannya Text digress nya non Nanti untuk setiap Link Yang li Li A Jadi ada Atribut yang digunakan Li sama A Hover nya Bagian hover nya Ini setting Background color nya Hexanya 1111 Sekian Nah ini kalau misalkan Kita coba Nanti bentuknya Seperti ini Kayak contoh sebuah menu Kayak contoh sebuah menu Tapi disini Membuat menu nya Dengan list Memanfaatkan list Yang jenis list nya Atau tipe list nya Jenis nya adalah UL Atau Unorder list Dengan setiap List nya Ini adalah Sebuah link Yang nanti mungkin Teman-teman bisa modifikasi Diisikan sebuah Alamat file nya Kalau di CSS Atau domain Atau URL Kemana pun Contohnya seperti itu Terus selain dari Referensi tambahan dari WTL Kalau kita cek Bootstrap ini Makin beragam Contohnya Banyak sekali Kalau teman-teman Menggunakan Bootstrap Contoh misalkan Kita bisa searching Langsung disini List Ini dari list group Kita mau lihat Langsung list group nya Nah ini ada list group Di dalam list group ini Teman-teman Nanti akan ada Banyak sekali Contohnya Contohnya disini Ada basic example Basic example ini Tampilannya seperti ini Tampilannya seperti ini Ini pakai Unorder list Terus ada yang Active items Pada saat List nya kita klik Nah itu Seperti itu bentuknya Ada kayak penandanya Atau yang aktifnya Disini contohnya Pada saat disini Yang item aktifnya adalah Yang ini nih And active item Nah kalau misalkan Kita mau rubah Kita bisa coba nih Kalau kita edit On stack blitz nya Kemana dia tampilannya Tunggu sebentar ya Kalau ini memang butuh Koneksi internet nih Untuk IDE online nya Agak lama Lumayan lama ya Ini karena koneksi internet Saya ini aja Agak lemot ya Tapi kalau koneksinya cepat Ya cepat juga disininya Oke lah Sambil kita lihat yang lain Tadi ada active items Terus ada disable item Nah ini disable item ini Kalau teman-teman lihat Sebenarnya ini warnanya Agak beda nih Jadi kayak Agak ngeblur Atau agak Tidak tajam Di setting warnanya Misal yang lain Itu warnanya black Tapi ini agak sedikit Gray Atau abu-abu Lalu Untuk list ini juga Kita bisa buatkan Atau Modifikasi Kayak misalkan Link and button Contohnya seperti ini Ini semuanya button nih Ya Button dan ada link nya Dan disini kalau teman-teman lihat Ada yang disable link item Yang lainnya bisa kita checklist Atau sorry Bisa kita klik Atau bisa kita pilih Dengan kursornya Lalu ada satu yang gak bisa Di checklist Karena ini di disable Nah ini action nya di disable Ya Terus banyak sekali lagi Contohnya yang teman-teman bisa Explore Kayak number Terus ada number dengan konten Atau notifikasi konten seperti ini Contohnya kalau ada notifikasi masuk Atau ada berapa Banyak Konten di dalam Link atau list tersebut Bisa ditampilkan Contohnya seperti itu Ada yang bikin juga dengan horizontal Ya Dan per kolom gitu Kalau mau ngecek lagi varian Banyak sekali disini Jadi untuk Apa Apalagi misalkan ini contohnya ya Ada custom content juga Pakai flexbox utility Terus ada juga Misalkan dikombinasikan Dengan komponen lain Kayak misalkan inputan Untuk checkbox sama radio Ini checkbox ya Kalau checkbox itu Kita bisa pilih Lebih dari satu Tapi kalau radio Hanya bisa milih satu Ini contoh radio Nah Ini juga sama Ini checkbox juga Nah terus ada Ini mulai dari CSS versi 5 S bootstrap versi 5 2 ke atas Ada pilihan CSS nya Sampai dengan SAS variable nya SAS itu Synthetically Awesome Style sheet ya Singkatannya Nah digunakannya untuk apa Teman-teman nanti bisa Explore aja Dan kalau misalkan Pakai javascript behavior Juga bisa Ditambahin javascript Di dalamnya Ini banyak sekali Referensinya Tinggal di Explore aja Ya Dicoba-coba Nah ini yang tadi Belum running juga Coba mulai Dimuat ulang Nah Bermuncul ya Dev server tapi belum Loading-loading Selesai Nanti teman-teman bisa Coba secara mandiri Oh itu dia Muncul Kalau misalkan ini Aktif yang mau kita Pindahkan tinggal Pindahin aja Sininya nih Tinggal tambahin Aktif Di sininya Misalkan yang untuk Fort ya Fort item ini Setting aktif Nah ini juga sama Ikut aktif Ini untuk area Current-currentnya True-nya Kalau misalkan Kita masukkan Contoh yang lain Itu hanya untuk Pengaruhin Kayak Textnya aja Nggak berpengaruh Ke aktifnya Yang pengaruh Aktifnya itu adalah Value aktif ini Kalau misalkan yang Port itemnya Tidak ada Value aktifnya Di kelasnya Yang dipanggil Ya maka tidak aktif Kalau mau dimasukkan aktifnya Ya tinggal dimasukkan aja Misalkan di Third item aktif Maka akan aktif Di sininya Nah itu aja Untuk coba-cobanya Oke untuk materi hari ini Di pertemuan ke-7 Atau materi di sesi ke-7 Minggu ke-7 Ada yang mau ditanyakan Mengenai list Selain dari modul Yang ada di LMS Referensinya ini Sangat banyak ya Sudah kan Kalau yang mau ditanyakan Nggak ada Aman Kalau aman Saya lanjut ke Soal UTS Soal UTS Saya bagikan sekarang Atau saya spill sekarang Kalau teman-teman perhatikan Untuk soal UTS Sama dengan soal tugas Tapi ada yang beda Kalau di soal tugas kemarin Hanya ada satu poin nih Di soalnya Untuk membuat Sebuah halaman website Yang merisikan Profile pribadi Teman-teman Atau CV Nah Sekarang ada soal tambahannya Jadi teman-teman Nanti upload Websitenya Yang sudah dibuat Di upload ke hosting gratis Jangan pakai yang bayar ya Nah untuk bisa Menjawab Atau menyelesaikan Soal nomor 2 Di UTS Teman-teman silahkan Searching aja di mesin pencari Seperti di Google Atau di yang lainnya Tinggal searching aja Keywordnya hosting gratis Dan nanti Kalau untuk menggunakan Hosting gratisnya Sama untuk upload Websitenya ke hosting gratis Searching lagi Cara upload website Ke hosting gratis Nanti pada saat Mengumpulkan Jawabannya Kan Yang filenya Itu ada di tugas ya Tinggal dikumpulkan Ulang di UTS Di bagian sesi UTS Dan Sertakan URL Atau domain website Teman-teman Yang sudah dipublish Contohnya Ini banyak sekali Hosting gratis ya Nah teman-teman bisa pakai Misal Mau coba yang dari Niagara Hoster Boleh Domainnya ada Yang 000 webhost Ini gampang Bisa dipakai Terus ada jago web Hostinger juga ada Indo website juga ada Dari PHP ID juga ada Mau pakai yang GitHub juga silahkan Nah ini banyak sekali Jadi tinggal searching aja Hosting gratis Terus Yang kedua Untuk upload Websitenya ke hosting gratis Nah tinggal Searching aja Dengan keywordnya Cara upload website Ke hosting gratis Nah ini banyak sekali Cuma 6 langkah mudah Kalau misalkan yang dibilang Atau yang ditampilkan Di artikel Dari Website Hostinger Videonya Banyak Kalau misalkan dari Hostinger nih ada 6 langkah mudahnya Kita bisa Yang pertama sih Kita ini dulu ya Sudah create dulu Akun kita di hosting Yang hosting gratis Terus cara upload Websitenya Mau kayak gimana Mau langsung upload Di hostingnya Atau pakai Third party aplikasi Seperti FTP Atau file jila Dan lain-lain Silahkan Bebas Terus disini juga nanti Teman-teman tinggal Kalau misalkan ini Upload dan ekstrak ya Kalau teman-teman uploadnya Dengan file terkompres Harus di ekstrak Tapi kalau enggak Tinggal upload aja Dan file-nya tersimpan Di public.html Di directory Atau di folder Public.html Dari Management file-nya Atau file manager-nya Di hostingannya Kalau ada database-nya Di impor Ini kan kita belum Sampai ke database Masih mainannya UI seterhana Menggunakan HTML CSS Javascript Kita enggak Connect ke database Nah disini tutorialnya Lengkap sekali Pilihan cara upload Website-nya banyak tuh Dari file manager Yang langsung upload Download bisa disitu Atau pakai FTP File transfer protokol Kayak misalkan Pakai file zila Atau file FTP Silahkan aja Teman-teman nanti Kalau mau download Atau mau coba-coba Si FTP-nya Download FTP Ini banyak sekali Nah ini ya File zila WinSCP Smart FTP WinFTP Yang mana aja Sama Terus Upload dan Extract Archive website-nya Kalau di upload-nya Menggunakan File website-nya Yang sudah di kompres File kompresi Itu di ekstrak dulu Dan nanti Letakkan semua file-nya Di public.html Nah ini tutorialnya Sangat lengkap Tinggal diikuti aja Step by step-nya Jadi untuk UTS-nya Tetap dikerjakan Mandiri Nah ini durasinya Diperhatikan ya Durasinya dari tanggal 20 Mei Sampai dengan 2 Juni Sifat ujiannya Mandiri Project base Jadi bukan Kelompok ini Mandiri Tinggal melanjutkan Yang sudah dikerjakan Ditugas Ditugas kan Bikinnya sama Persis Soalnya sama Persis Tapi untuk UTS Ada soal Tambahannya Yaitu teman-teman Harus upload Websitenya Ke sebuah hosting Pakai hosting Yang gratis aja Nah nanti Pada saat Mengumpulkan Jawabannya Di Halaman Atau di sesi Ujian Di UTS Sertakan URL Atau domain Websitenya Yang sudah Terpublish Oke itu aja Ada yang mau tanyakan Saya mau tanya Pak Siapa nih Siapa ini Sorry Saya enggak Mas Parhan Silahkan Untuk Websitenya Itu Buat lagi Apa Upload Yang kemarin Pak Oke Tadi sudah Disampaikan Untuk Websitenya Yang sudah Teman-teman Buat Untuk Tugas Satu Soalnya Untuk UTS Dan tugas Satu Itu sama Persis Cuma Bedanya Disini Ada tambahan Soalnya Teman-teman Harus upload Website Yang sudah Dibuat Itu Ke hosting Gratis Yang tadi Sudah saya Jelaskan Oke Siapa Jelas Oke Terus Di chat Mas Jauhari Hosting GitHub Boleh Tadi sudah Saya sampaikan Juga Boleh Terus Mas Andri Direct Message Untuk Tambahan Waktu Tugas Satu Tugas Satu Nanti Saya Tambahkan Waktunya Semuanya Satu Minggu Menggunakan VPS Sendiri Yang punya VPS Sendiri Sangat Dipersilakan Silakan Aja Mau pakai Hosting Apapun Atau Mau pakai VPS Boleh Yang punya Cloud Sendiri Boleh Silakan Oke Untuk Tugas Satunya Ini Saya Kasih Tambahan Waktu Tugas Satunya Satu Minggu Tambahan Waktunya Sampai Dengan Tanggal 26 Ada Yang Mau Modifikasi Lagi Atau Ada Yang Mau Update Tugas Satunya Dipersilakan Masih Ada Tambahan Waktu Oke Ada Lagi Mau Tanyakan Ingat Ya Untuk Untuk UTS Untuk Setiap Soal Ujian Jika Soal Diminta Ada Poin-poin Tertentu Itu Dipenuhi Misalkan Di Pemagraman Web 1 Untuk Soal Ujian Dan Tugas Ada Ada Sebuah Soal Terus Ada Ketentuan Misalkan Di Dalam Disini Contoh Yang Bikin Sebuah Halaman Website Dan Di Sebuah Halaman Websitenya Ada Susunan Konten Dengan Ketentuan Image Terus Dua Paragraf Tentang Apapun Tentang Deskripsi Diri Terus Ada Tag Heading Dan Elemen Komentar Elemen Komentar Memang Tidak Tampil Saya Cek Apakah Ada Elemen Komentar Atau Index Dengan Keyword Komentar Identitas Teman-teman Nama Name Class Dan Nama Tentang Terus Ada Text Formatting Ada Tiga Link Internal Atau External Ini Bebas Menuju Apapun Link Internal Bisa Ke Menu Atau Konten Di Dalam Web Link External Misalkan Ada Untuk Media Sosial Teman-teman IG Facebook GitHub Atau Yang Manapun Tapi Pastikan Minimal Tiga Link Internal Atau External Terus Punya Image Atau Gambar Ada Tiga Selain Image Atau Foto Diri Punya Dua Table Punya Dua List List Mau Order List Atau Unorder List Silahkan Itu Dipenuhi Semuanya Dan Jangan Sampai Lupa Dokumentasi Aplikasinya Source Code Karena Dikumpulkan Pasti Wajib Mengumpulkan Source Code Aplikasinya Dan Teman-teman Wajib Membuat Vlog Presentasi Demo Menit Jadi Mungkin Ada Update Untuk Vlog Nya Untuk Pada Saat Teman-teman Mau Demoin Yang Sudah Terupdate Misalkan Sudah Dipublish Di sebuah Hosting Atau Di Cloud Atau Di VPS Paling Tinggal Ditambahin Di Vlog Bisa Nggak Usah Dibikin Baru Mungkin Yang Lama Tinggal Rekam Sedikit Lagi Untuk Demo Aplikasinya Sudah Dipublish Di Mana Dengan Domain Soal UTS Teman-teman Mungkin Belum Bisa Lihat Di LMS Karena Belum Di Upload Minggunya Belum Jalan Kita Sekarang Masih Ada Di Minggu Atau Sesi Ketujuh Jadi Kalau Di Sesi Kedelapan Belum Ada Nanti Di Sini Sesi UTS Atau Ujian Tengah Semesternya Oke Ada Ada Mau Ditanyakan Izin Bertanya Pak Ya Silahkan Siapa Nih Fadel Iya Nama Saya Fadel Oke Mau Tanya Untuk Pengumpulan Tugas UTS Nanti Apakah Waktunya Berpengaruh Sama Nilai Saat Tepat Waktu Tidak Berpengaruh Tapi Kalau Misalkan Yang Susulan Kebijakan Di Unsia Nilainya Maksimal 70% Kalau Yang Susulan Baik Terima Kasih Oke Ada Lagi Sama Satu Lagi Pak Silahkan Yang Untuk Video Vlog Itu Tidak Harus Ada Facecamenya Ya Pak Lupa Ya Ditampilkan Ya Karena Kita Bertanggung Jawab Menyampaikan Ke Public Bahwa Yang Mengikuti Perkuliahan Adalah Real Masih Sengkutan Seperti itu Karena Banyak Kasus Yang Aneh Untuk Perkuliahan Online Ini Dan Itu Kayaknya Bisa Sampaikan Di Recording Perkuliahan Ini Ya Itu Mungkin Nanti Di Sesi-sesi Yang Lain Ya Atau Misalkan Waktu Sesi Ngobrol Bareng Dengan Prodi Itu Sudah Beran Disampaikan Juga Kenapa Setiap Ada Tugas Setiap Ujian Bikin Vlog Dan Harus Menampilkan Presentasi Kita Presensi Kita Keadilan Kita Yaitu Bentuk Pertanggung jawabannya Teman-teman Juga Dan Bentuk Pertanggung jawaban Kita Juga Untuk Membuktikan Bahwa Real Ini Mahasiswanya Yang Berkuliah Dan Yang Bersangkutan Yang Berkuliah Dan Yang Bersangkutan Yang Mengerjakan Tugas-tugasnya Atau Mengerjakan Semua Kewajibannya Bukan Juga Yang Nanya Di Chat Pakai Teks Tutorial Tanpa Suara Asli Dikomunikasikannya Dengan Suara Asli Jangan Pakai Teks Karena Salah Satu Profil Lulusan Kita Atau Capaian Lulusan Yang Mau Kita Capai Selain Teman-teman Menguasai Kompetensi Di Bidang Informatika Khususnya Data Science Dan Network Spesialis Tapi Teman-teman Juga Mempunyai Kompetensi Di Kemampuan Komunikasi Begitu Dipresentasikan Seadanya Aja Gagap Atau Gugup Atau Terbat-terbat Atau Gimanapun Mohon maaf ya Gak apa-apa Yang namanya Belajar Pasti Seperti Itu Saya Gak akan Lihat Kontennya Menarik Seperti Apa Teknologi Yang Dipakai Gimana Harus Interaktif Atau Harus Moodnya Bagus Atau Gimanapun Gitu Ya Atau Misalkan Seperti Presenter Berita Atau Presenter Infotainment Gak harus Seperti Itu Saat Teman-teman Sudah Membuat Ini Ya Yang Sudah Diminta Apapun Bentuknya Apapun Hasilnya Itu Sudah Sangat Luar Biasa Dan Hasilnya Atau Poinnya Tetap Maksimal Gak Dikurangi Gitu Yang Penting Ada Dan Dibuat Nah Ini Ada Pertanyaan Mas Alfian Kalau Tugas Satu Vlognya Terlanjut Tidak Memakai Facecam Dan Sudah Terjadi Kumpulkan Di Update Aja Untuk Yang UTS Nanti Saya Update Nilainya Kan Buka Saya Juga Belum Saya Nilai Masih Saya Buka Ya Ulang Vlognya Vlognya Gak ada Durasi Minimal Hanya Maksimal Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Punya Vlog Cuma 2 Menit 3 Menit Ya Gak Apa Tapi Jangan Cuma Salam Terus Tutup Salam Ya Assalamualaikum Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Lagi Jangan Kayak Gitu Oke Ada Lagi Wah 30 Menit Lama Banget Saya Ngoreksinya 30 Menit 15 Menit Aja Bisa Dikat Kalau Yang Terlalu Inform Informasi Yang Penting Bisa Boleh Dikat Kalau Sudah Terlanjur Sampai 30 Menit Sudahlah Gak Ada Yang Dua Jam Kan Vlog Jangan Saya Koreksinya Lama Banget Kalau Sampai Dua Jam Maksimal 15 Menit Aja Yang Lain Ideal Idealnya Biasanya 3 Sampai 5 Menit Juga Udah Proper Menjelaskan Semuanya Tentang Tugas Yang Sedang Dikerjakan Teman-teman Kecuali Di mata kuliah Lain Memang Butuh Penjelasan Tentang Tugas Yang Sedang Dibuat Itu Mungkin Bisa 15 30 Menit Tapi Untuk Awal-awal Ini Yang penting Teman-teman Terbiasa Dulu Aja Ada Lagi Yang Sebelum Kita Akhiri Waduh Ada Lagi Yang 30 Menit Sudah Terlanjur Belum Ditambahkan Lagi Dengan Yang Sudah Nambah Lagi 2-3 Menit Nilai Nilai Silahkan Sebelum Kita Akhiri Apa Tidak Melalui Nilai Tidak Kecepatan Waktu Mengumpulkan Tugas Menjadi Parameter Saya Dalam Menentuk Nilai Saat Ngumpulin Nilai Tepat Waktu Ya Sudah Oke Ya Kalau ada Misalkan Tadi kan Di UTS Ada Tambahan Soalnya Ada Tambahan Soal Untuk Ini Yang Upload Website Ke Hosting Atau Website Yang Di Online Terus Mau Ditambahin Ke Vlog Yang Sebelumnya Digabungin Ya Boleh Daripada Bikin Dari Awal Vlog Mendingan Nambahin Aja Aplikasi Untuk Editing Video Kan Sudah Banyak Ya Misalkan Yang free Yang gampang Digunakan Capcut Bisa dipakai Ingat Yang Disubmit Ke Jawabannya URL Domain Website Yang Sudah Dipublish Terus Untuk Mengumpulkan Vlognya Vlognya Itu kan Link Youtube Jangan File Videonya Dikirimkan Terbeban LMS Gede Video Yang Untuk Kumpulkan Link Vlog Pada Youtube Disertakan Dituliskan Pada Kolom Jawaban Di LMS Jadi tidak dimasukkan ke dalam Source code Link Vlognya Tapi Di Sini Misalkan Contoh Kita lihat Yang sudah Ngumpulkan Nah Ini contohnya Demonya Ada Youtube Ada Preview Terus ada Source Github Oh ini Link Youtube Benar Seperti ini Contohnya Punya siapa Mas Ahmad Novanto Catur Pamuka Sudah Good Contohnya Seperti ini Ada lagi Yang mau tanyakan Pires semua Aman Kayaknya aman Mantap Oke Saya stop Share Oke Kalau tidak ada lagi Yang tanyakan Saya akhiri materi pembelajarannya Untuk sesi ketujuh Atau minggu ketujuh Jangan lupa dipajari Jangan lupa disimulasikan Untuk simulasi atau praktek secara mandirinya Untuk tugasnya jangan lupa Masih saya tunggu sampai dengan Minggu 26 Mei 2024 Untuk tugasnya ya UTSnya mulai minggu depan Sampai dengan tanggal 2 Juni Dan perhatikan teman-teman UTSnya itu serentak Untuk seluruh mata kuliah Jangan sampai lewat Waktunya Untuk mengumpulkan Atau submitnya ya Terus Apalagi yang harus diperhatikan Untuk setiap UTS Diperhatikan soal yang diminta Seperti apa Model pengumpulan seperti apa Itu biasanya bisa dibaca Di petunjuk pengerjaan soal Dan lain-lain Jadi jangan sampai Miss koordinasi Atau salah instruksi ya Miss instruksi Jadi itu juga nanti akan Memudahkan Pengajarnya untuk Mengoreksi hasil pekerjaan Teman-teman semua Oke itu aja dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat beristirat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Thank you semua